. Satu mobil travel tertabrak Kasi Binuang di pintu perlintasan Simpang Kampung Kaling, Kelurahan Lohong, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021. Hingga berita ini tayang, Senin sore, kondisi sopir beserta para penumpangnya lolos dari maut, hanya sang sopir yang dibawa ke rumah sakit umum daerah Kota Pariaman karena mengalami cedera. Pantauan Tribun Padang di lokasi kejadian, terlihat mobil minibas Kijang Krista bernomor polisi BAS19XXTJ mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan atau ram depan. Informasi yang dihimpun Tribun Padang, sebelumnya mobil travel tersebut bergerak dari Kota Padang yang mengangkut lima penumpang. Atas kejadian ini, sopir travel tersebut langsung dilarikan ke RSUD Kota Pariaman, karena membutuhkan perawatan medis. Sampai sejauh ini kondisi lima penumpang minibas, diketahui selamat dalam kejadian nahas atau musibah kali ini. Untuk sementara lima orang penumpang tersebut saat ini tengah berada di rumah warga setempat. Kami penumpang travel dari Kota Padang, bergerak menuju Kabupaten Agam, tiba-tiba di perlintasan rel kereta api ini mobil yang kami tumpangi ditabrak, ujar Zul Henry salah seorang penumpang mobil travel. Pihak kepolisian dari Satlantas Polres Pariaman tampak sudah berada di lokasi guna melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!